Intro Assalamualaikum Mbak Ustadz Saya mau bertanya Jika anak saya dipukul oleh teman sebayanya Apa yang saya harus lakukan Mbak Ustadz? Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah ini dilema nih ya Mau apa namanya Mau protes Marahin anak orang Duh ini anak Pak RT lagi Aduh gimana ya Aduh kira-kira Kalau marahin anak orang Kayak gimana ya Kita bakal apa ya Bakal kalau dalam Islam gitu Ada sesuatu Kayak ada dosanya Atau ada aturan Atau ada adabnya gak Ustadz ya? Ya sebagai seorang Muslim Tentunya kita gak boleh ngikutin emosi ya Islam itu kan agama yang sudah mengatur Semua urusan hidup kita Terutama dalam menghadapi Permasalahan-permasalahan keseharian Yang dekat dengan amarah Nafsu sahwat Emosi itu udah diatur Makanya Rasulullah menyampaikan Marah itu bisa menghilangkan akal Kita ini dianggap dewasa Karena kita sudah berakal Akil balik bahasa dalam agama Islam Membedakan mana yang dosa Mana yang pahala Nah Allah sangat suka dengan orang yang menghargai akalnya sendiri Karena dengan menghargai akal dia tidak mau emosi Dia berpikir Dengan akal dia merenung Dengan akal dia berpikir panjang Tidak hanya berpikir untuk kepentingan dia sesaat Kalau kasusnya seperti itu Saya misalnya Yang pasti saya gak akan langsung marah ke anak orang lain Atau tiba-tiba saya maki-maki Dan memang pernah kejadian Kan di satu mall ada playground tuh Zaman sekarang kan Yang sekali masuk bayar sekian Tiga jam, empat jam gitu Tiba-tiba kok anak saya ini yang kayak benjutnya gede Terus kata si mbaknya Iya tadi ada yang dorong Itu kalau saya ngikutin emosi Mungkin anaknya bisa kita jewer Tapi kan kita gak mau Kalau posisi anak kita yang seperti itu Akhirnya saya tanya mbak Ada orang tuanya gak dipanggil Kan suka tinggalin nomor handphone Kalau ditinggal kan dititip Dipanggil ya ngobrol Ngobrol bareng Terus diskusi bareng Lama-lama dirunut ternyata masih saudara Loh jadi reuni Reuni Akhirnya malah silaturohim gitu kan Jadi tau kalau kita ini saudara Dan ya itulah indahnya kebaikan tuh seperti itu Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan emosi Gak akan dapat apa-apa Kalau menghadapi segala sesuatu dengan hati yang tenang Pikiran jernih, lembut Dan itulah yang selalu saya sampaikan Di anak-anak saya, di suami saya Saya tidak hanya sekedar ingin mengajarkan kalian Bagaimana sholat yang benar sesuai tuntunan Tapi bagaimana hidup kita juga benar dengan sholat kita Jangan sholatnya benar tapi hidupnya makin gak benar gitu loh Justru dengan sholat yang kita benerin Hidup harus makin benar Jangan Saya bilang sama anak saya, Kak abang jangan kamu sibuk menghafal bacaan sholat Menghafal bacaan Quran Tapi ketika ada tamu kita gak tahu bagaimana memuliakan mereka Ya gak cium tangan, cium tangannya juga kadang kesini anak sekarang kan Kadang kesini nyasar-nyasar Cium tangannya harus begini saya bilang gitu Terus kamu harus tanya apa kabar om Harus ditanya seperti itu dan harus diajarkan seperti itu Nah itulah indahnya dalam agama Islam Segala permasalahan sebenarnya tergantung bagaimana kita menyelesaikan masalahnya Setiap masalah ada Tapi yakinlah orang yang belajar dari setiap masalah akan menjadi dewasa Tua itu pasti Tapi tidak setiap yang tua itu dewasa Tua itu pasti dewasa itu pilihan Sering baca tuh saya tuh kalau di belakang-belakang truk-truk gitu kan Oh sering naik kontainer juga ternyata Aduh gak tau ya Gak gak saat Tapi itu gini saat Kalau misalnya nih kita Apa namanya Ketemu sama kasus yang kayak tadi gitu Kita gak ada kesempatan misalnya untuk misalnya ketemu orang tuanya Atau misalnya si anak ini Ternyata dia hidupnya tidak sama orang tuanya gitu Sama walinya atau siapa Atau kita mungkin gak kenal Kita sendiri boleh gak sih menasehati anak orang lain Menasehati harus Kesiapapun harus Mau anak orang lain gitu ya Mau tetangga kita Bahkan mau keponakan sepupu Kewajiban kita ini berdakwah dengan saling menasehati Watawa sobil hak Watawa sobi sober Dan kewajiban menasehati itu bukan kewajiban seorang ustad Bukan kewajiban seorang kiai Kebaikan yang disampaikan dengan penuh lemah lembut Itu mendapat pahala berdakwah Kata Rasulullah Kalau kita tahu satu kebaikan hanya satu huruf kita sampaikan Itu kita sudah seperti berdakwah Jadi kesempatan kita untuk menasehati ini sekarang banyak banget Orang ini kayaknya perlu banyak dinasehati Zaman sekarang ya Dari mulai tetangga Teman kerja gitu kan Terus di jalanan Bagaimana orang banyak emosi Nah ini kan perlu banyak nasihat Jadi maksud saya ini kita punya banyak kesempatan di era digital sekarang ini Yang sudah modern untuk banyak menasehati dan mengingatkan orang lain Tapi jangan lupa Yang harus kita nasihati adalah diri kita sendiri dulu Jangan sampai Orang yang paling merugi itu orang yang nasehati orang lain Tapi sebenarnya dia belum bisa ngejalanin apa yang dia nasehati Betul, betul itu yang dibilang sama Pausat Sekarang nih Satya Kita mau ngebahas satu lagi nih Wah ini mah viralnya viral banget Kita akan bahas tentang cerita cuan dari Sultan yang harus dikembalikan Ah, selamat banget Sudah menerima cuan banyak Dipanggil sama polisi lagi ya Polisi, iya Duh, kita akan buat setiap jendai ya Sabatik mah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax